Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas menjadi dua video pembahasan yaitu Misteri berlabuhnya Bahtera Nabimu akhirnya terungkap part 1 dan part 2 Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu Terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan Ararat Genesis atau kejadian ayat 4 Tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh menurut Al-Quran Dan difirmankan Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit berhentilah Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan Dan Bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi Dan dikatakan Binasalah orang-orang yang zalim Quran Surah Hud ayat 44 Data tentang Ararat sebagai berikut Bahasa Ibrani Ararat Ditulis Ararat Dibaca Araurat Strung's number 0780 Gematria Value 410 Alep plus res plus res plus res plus tet 1 plus 200 plus 200 plus 9 sama dengan 410 Mening The curse refers Umpatan yang berbalik Secara fonologi Maka kata Ararat yang disebutkan dalam Genesis atau kejadian ayat 4 ini Memiliki kemiripan kata dan makna dengan kata Irarutu Yang merujuk ke sebuah tempat di Provinsi Papua Barat Yang terletak di posisi 03 derajat 0 menit sampai dengan 03 derajat 41 menit lintang selatan Dan 132 derajat 1 menit sampai dengan 133 derajat 15 menit bujur timur Yang wilayahnya terbentang luas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat yakni mencakup Kabupaten Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak dan Teluk Wondama Menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson dalam disertasi Dr. Filosofinya yang berjudul A Grammar of Iraru to a Language of West Papua Indonesia with Historical Analysis menyebutkan Bahwa secara terminologi kata Iraru to merujuk kepada dua hal yakni sebagai bahasa asli Iraru to Dan kedua sebagai penduduk asli Iraru to Di dalam disertasinya ini Dr. Jason Alexander Johan Jackson juga menyebutkan bahwa kata Iraru to tersusun dari dua subkata Yakni Iraru yang berarti language ucapan atau bahasa dan tu yang berarti true, baik Sehingga secara keseluruhan kata Iraru to bermakna sebagai true language atau ucapan atau bahasa yang baik Filosofi makna kata Iraru to ini didasari oleh adanya sebuah belief atau mitos yang diakini oleh penduduk asli Iraru to secara turun-temurun Bahwa di Iraru to tepatnya jika berada di atas gunung Iraru to siapapun tidak boleh memiliki niat kotor dan berkata-kata jahat Karena dalam keyakinan mereka kata-kata jahat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya Dari sinilah filosofi makna kata Iraru to berasal mula Dan makna kata Iraru to yang disampaikan oleh Dr. Jason Alexander Johan Jackson dalam disertasinya ini Ternyata memiliki kemiripan makna dengan kata Ararat dalam Alkitab Genesis atau kejadian ayat 4 yang dalam bahasa Ibrani bermakna The Curse Reverse Umpatan yang berbalik Selain itu jika kata Ararat dalam Alkitab merujuk kepada pegunungan Ararat Maka demikian pula halnya dengan kata Iraru to yang juga merujuk kepada sebuah gunung yang disebut sebagai Gunung Nabi Yang menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson memiliki nama asli sebagai Mount Iraru to atau Gunung Iraru to yang lokasinya berada di Teluk Arguni Kabupaten Kaimana yang dianggap sebagai tempat paling suci oleh penduduk asli Iraru to Kepala suku Iraru to di Kabupaten Kaimana yang bernama Harun Sabuku mengatakan Bahwa menurut Itutur turun-temurun bahwa konon kabarnya semua manusia di Papua berasal dari nenek moyang mereka yang tinggal di puncak Gunung Nabi Menurut hikayat Gunung Nabi, seluruh dunia tenggelam oleh banjir dan orang-orang terpilih yang berada dalam kapal Nabi Nuh telah terdampar di Gunung Nabi Masih menurut hikayat yang sama disebutkan bahwa pasca banjir surut Nabi Nuh dan ketiga anaknya yang bernama Iraru to, Mayrasi dan Kuri beserta 48 orang penumpang lainnya yang berada di dalam Bahtera tersebut turun dari Gunung Nabi dan menyebar ke seluruh dunia Iraru to menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Narmasa terus ke Tugarni menuju Teluk Arguni Dan Mayrasi menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Urere Terus ke Lobo dan terus menuju Teluk Triton Sedangkan Kuri menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Wasimi tembus hingga ke Teluk Bintuni dan Teluk Wondama Ketiga anak Nabi Nuh versi hikayat Gunung Nabi ini yakni Iraru to, Mayrasi dan Kuri lagi-lagi memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki tiga putra yakni Sem atau Syam, Cham atau Ham dan Yepet atau Yafet Sekarang pertanyaannya adalah mengapa dalam Al-Quran Surat Hud ayat 44 justru disebutkan jika kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi bukan di Ararat sebagaimana disebutkan dalam Alkitab Data tentang Judi sebagai berikut Bahasa Arab Judi Gematria Veliu 23 Jimp Wow, Dal, Ya 3 plus 6 plus 4 plus 10 sama dengan 23 Mining Bukit Judi Kata Judi Kata Judi ini rupa-rupanya bukan asli berasal dari bahasa Arab melainkan juga merupakan kata serapan dari bahasa Ibrani yakni dari kata Gedi Data tentang Gedi sebagai berikut Strung's Number 1423 Bahasa Ibrani Gedi Ditulis Gedi Dibaca Getei Gematria Veliu 17 Gimal Gimal Dalet Yot 3 plus 4 plus 10 sama dengan 17 Minim Same as Strung's Number 0415 Data tentang Strung's Number 0415 Strung's Number 0415 Bahasa Ibrani Gadah Ditulis Gadah Dibaca Gaudau Gematria Veliu 12 Gimal Dalet Hei 3 plus 4 plus 5 sama dengan 12 Minim Bang River Induk atau Kepala Sungai Sehingga kata Judi dalam Kuan Surah Hud ayat 44 ini jika dimaknai ulang maka maknanya akan menjadi bukit atau gunung tempat induk sungai berasal Dan makna kata Judi ini ternyata berkaitan erat dengan kata Ararat dalam Alkitab yang diatas disebutkan bahwa kata Ararat ini merujuk kepada Irarutu sebagai tempat keberadaan Gunung Nabi Yang menurut hikayat setempat merupakan tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh Lalu apa keterkaitan antara Judi dan Ararat? Wawlohu Alam Bisawab Pembahasan video selanjutnya akan disambung ke part 2 Terima kasih Salam Damai Rahayus Sagum Dumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih